Maka barang siapa yang masyarakatnya Hanafi mengikuti ulama Imam Abu Hanifah Maka menjama oleh beliau boleh hanya dua tempat Untuk menjama, kalau mengkosor sama Mengkosor itu ayat Quran, hadis Rasulullah jelas Musafir boleh mengkosor Maka banyak orang-orang Hanafi Kalau kita musafir bersama mereka Kita menjama zuhur asar Dia tak zuhur aja, selesai dia Yang paling ketat di dalam masalah menjama ini Imam Abu Hanifah Maka barang siapa yang masyarakatnya Hanafi mengikuti ulama Imam Abu Hanifah Maka menjama oleh beliau boleh hanya dua tempat Untuk menjama, kalau mengkosor sama Mengkosor itu ayat Quran, hadis Rasulullah jelas Musafir boleh mengkosor Maka banyak orang-orang Hanafi Kalau kita musafir bersama mereka Kita menjama zuhur asar Dia tak zuhur aja, selesai dia Tidak saya nak jama Karena memang masalah Abu Hanifah Tak sah menjama kecuali di dua tempat Itu pengetahuan bapak ibu itu Karena jama' tablik kalau datang dia dari Pakistan, dari India Itu rata-rata masalahnya Hanafi Kadang gabung dia dengan sini Bapak masuk jama' tablik Masalah bapak syafi Bapak jangan heran Kalau mereka nak menjama' Karena mereka Menjama' hanya di dua tempat saja Yang pertama di Arafah Yang kedua di Musdalipah Di selain dua tempat ini Tak sah menjama' Itu ketat Mazhab Setelah itu yang agak ketat Syafi'i dan Maliki Mereka mengatakan Faktor sebab menjama' itu Yang membolehkan menjama' itu ada dua Yang pertama adalah musafir Yang kedua adalah sakit Kalau bapak sakit parah Susah bapak berdiri berundut Bentar turun Bentar bapak Nanti berundut berdiri lagi ya pak Boleh Solat asal dengan zuhur digabung Maka jama' itu Menggabung namanya Jadi dengan menggabung itu Bapak ibu sekalian Dengan menggabung itu Hanya boleh menggabung saja Maka orang yang sakit Di rumah sakit Atau di rumahnya Dia sakit Susah berdiri apa Boleh menjama' Boleh dia menjama' saja Maka zuhur asal buat Empat em Empat Di waktu zuhur Jama' takdim Atau jama' Tak akhir Tapi empat empat Jangan dikok Kosor Karena kosor itu Sebabnya cuma Bapak bukan musafir Bapak di rumah Cuma bapak sakit Kalau sakit Hanya boleh menggabungkan Bukan mendiskon Gabung saja Empat empat Mau takdim Mau takhir Yang kedua Musafir Maka kalau orang musafir Maka boleh dia mengambil dua Mengambil kosor Mengambil jama' Itulah syafi'iyah Asal dia musafir Menjama' Dan men Mengkosor Kalau Hanafi Kalau musafir Selain musafir Dan Arafah Maka dia hanya mengkosor Tidak menjama' Tidak menjama' Tidak menjama' Tidak menjama' Terima kasih.